Untuk kali ini kita lagi ada di sebuah resort yang dilengkapi dengan banyak banget fasilitas Dan juga punya taman di bagian tengah resortnya ini yang luas dan ditata dengan estetik banget juga nih Nah kalau taman resortnya aja udah sekeren ini kira-kira kayak gimana ya kamarnya Maka untuk review selengkapnya tentang tempat ini tuh setelah video openingnya berikut ini aja ya Dari villa yang kita inapin sebelumnya Nah untuk resort ini tuh gak makan banyak waktu ya karena masih sama-sama di daerah kota Bali Nah ini aja ternyata kita tuh udah mau sampai nih di bagian gerbang masuk ke kawasan resortnya yang didesain dengan ala khas Bali banget ini ya Dan karena tempat ini tuh lokasinya ada di pinggir jalan raya maka kita juga gak ada kesulitan sama sekali sih buat cari lokasi resortnya ini Maka di siang hari yang cerai ini tuh kita akhirnya sudah sampai di kawasan resortnya dan tinggal parkirin dulu kendaraan kita di lokasi parkirannya yang ada di bagian samping dari bangunan utamanya ini ya Nah dari sini aja sudah terbaca ya nama tempatnya yang akan kita inapin kali ini yaitu golden tulip jineng resort Bali Dan kita tuh gak perlu lama-lama lagi ya kita mau lanjutin aja jalannya ini untuk menuju ke lobby resortnya Maklum sih cuaca saat ini tuh lagi siang nih cerah banget jadi kita pengen buru-buru sampai kamar kita Dan akhirnya kita mau masukin lobby resortnya ini dan kita langsung berjalan aja ke meja resepsionisnya untuk proses check-innya di tempat ini By the way ini tuh sebenernya kita lagi ada ngalamin sedikit masalah sih saat check-innya tapi staff resortnya tuh ramah dan bisa memberikan solusi dari masalah kita Ada pun untuk lobby resortnya sendiri ini luas sih tapi kita sempet bingung kok gak ada kursi ya di bagian lobbynya ini Jadi kita berdiri aja deh selama proses check-in di tempat ini Untungnya gak makan banyak waktu ya untuk check-innya itu dan oh ternyata kita tuh baru enggak juga sih Kalau untuk bagian ruang tunggu dan sofa lobbynya itu ada di bagian dalamnya ini ya Ini juga kita dibantu diantarkan menuju kamar kita oleh staff roomboy dari resort ini Jadi kita gak perlu tuh angkat-angkat sendiri barang bawaan kita deh Ada pun tadi untuk ketentuan check-innya itu hanya pinjamkan ID card dan isi formulir aja ya Oh iya juga ada ketentuan deposit sebesar 100 ribu rupiah yang akan dikembalikan pada saat nanti kita check out ya Oke jadi sudah diantarkan sama bagian roombellnya gitu roomboy Jadi di dalam kamarnya disini kita lihat ada alat-alat minumnya ya Kita dapetin kopi teh dan lain-lain kayak gitu ya Ada gula juga ini untuk pemanasnya kayak gini si teko pemanasnya Kita lanjutin aja di sebelah sini kita dapetin ada cermin gede banget Kita maju terus Ini untuk kasurnya Kasurnya tuh king size sih kayaknya sih King size kayak gini ada dua lampu di pinggirnya Ini TV-nya TV-nya tuh Kayaknya lebih besar dari 32 deh mungkin 40 ya TV-nya udah otomatis nyala Tadi kita mute aja Ada dapetin meja disini Dan ini nih Kita dapetin balkon Kita buka aja Wih ini balkonnya ke arah kolam renang Nah itu di luar terik banget Ini kita juga keringetan banget sih Habis dari luar sih Jadi kita gak bakal keluar di balkon dulu ya Kita mau lihat-lihat dari sini aja Kita buka aja sih Jadi ini walaupun dibuka kayaknya tetap privacy deh Tapi enggak deh Sudah disana bisa ngeliat kayaknya Jadi kayak gini ya Si kamarnya ini Jadi kita sudah intip ke arah luarnya Kita belum keluar dulu ya Karena itu bisa dilihat ya Cerah banget Gerah gitu Sekarang kita mau ke arah kamar mandi tempat ini ya Nah jadi si kamar mandinya tuh di sebelah sini ya Kita lihat aja Di sini kita dapetin wastafelnya Oh iya ini sebenarnya tuh di packing Kesini sih Cuma udah kita keluarin Isinya tuh kayak gini Sabun, sampo Kayak gitu Sekat gigi juga Untuk Handuk-handuknya di sebelah sini Nah ini toiletnya Toiletnya tuh Kayak gini ya Jadi dia ada bidet Tapi ada jet showernya Di atasnya ini ada cermin sih sebenarnya sih ya Kita lihat bagian kamar mandinya tuh Sistem shower Jadi kepala showernya kayak gini Kita kira dari atas tapi enggak ya Soalnya kayak gini aja Nah jadi overall sih kayak gitu ya Itu kamar mandi di hotel ini By the way ini di luar tuh kan lagi gerah banget Kita juga agak ribet kesini Ada suatu masalah sebenarnya Makanya nanti kita update lagi aja ya Setelah kita beres istirahat Sekarang sih kita mau istirahat dulu aja nih Asli Mau istirahat dulu aja Dan di sore hari ini Kita sudah cukup istirahatnya Sudah berhasil kita buka Nah ini agak susah sih bukanya sih ya Sudah agak stuck gitu Kita lihat balkonnya Dan ini karena sudah sore hari Jadinya tuh udah enak sih cuaca di luar kamarnya Nah kita juga lihat sekilas ada taman luas di bagian tengah resortnya ini Makanya kita langsung aja deh Penasaran pengen jalan-jalan sore di taman resort ini Nah jadi di sore hari ini Kita milih untuk menikmati jalan-jalan sore Di taman bagian tengah resortnya ini Yang memang terawat dan asli ini ya By the way seperti biasa nih Sambil jalan-jalan kita mau bahas harga menginap di tempat ini Jadi golden tulip jeneng resort ini Kita pesannya pakai aplikasi biru muda Dengan logo burung ini ya Dan harga menginap disini tuh Mulai dari cuma 200 ribuan aja loh Nah tapi untuk yang 200 ribuan tuh Dapetnya jenis kamar deluxe Untuk selama 8 jam aja ya Ada pun untuk yang selama 1 hari tuh Harganya di 300 ribuan Untuk varian deluxe nya Selanjutnya disini juga ada jenis kamar deluxe pool view Di harga 400 ribuan Lalu ada deluxe pool akses Di harga 500 ribuan Jadi ada 3 jenis kamar deluxe ya Di hotel ini Selanjutnya ada kamar tipe sweet pool view Di harga 800 ribuan Dan yang termahal adalah kamar sweet pool akses Di harga hampir 900 ribuan ya Nah ada pun kita tuh di awal pesannya Yang deluxe untuk 8 jam aja Itu pun kita pesannya tuh Karena gak baca soal ketentuan 8 jam itu ya Sampai akhirnya pada saat check-in Kita diinfoin kalau ini tuh kamarnya cuma 8 jam Dan kita request untuk upgrade ke yang 1 hari Akhirnya tuh kita diminta menambah 200 ribu Dan kita di upgrade ke deluxe pool view Plus dapet sarapan juga untuk esok paginya Nah jadi jangan sampai salah pesan yang cuma 8 jam aja Kayak kita ya By the way jadi kayak gitu sih Ada deluxe harga menginap di tempat ini Nah tapi untuk soal harga itu Selalu ada kemungkinan untuk berubah-ubah ya Harga yang kita sebutin ini adalah harga yang kita dapetin Dan harga saat video ini dibuat ya Nah sekarang ini kita mau lanjutin aja nih Jalan-jalan sorenya di resort ini Dan saat sudah malam hari Disini sekarang tuh enak banget sih Sejuk tapi emang ini hasilnya oke sih Jadi emang udah sejuk Kita tuh jujur capek banget hari ini Jadi kita gak bakal muter-muter Kita mau lihat suasana malam Dari balkon tempat ini aja Seperti ini sih ya Tadi juga sempat lewat lobby-nya Lobby-nya sih nyala sih ya Lobby-nya banyak cahaya Jadi overall tempat ini tuh kalau malam Fine-fine aja sih Sudah banyak cahaya lampunya Jadi gak gelap-gelapannya Oke sih hotelnya ini Kita mau lanjutin istirahat lagi aja Besok kita lanjutin soal reviewnya Jadi sudah pagi harinya disini Itu jam 7 pagi Tapi dari sejak semalam tuh disini Hujannya gede banget sih Ini emang ini masalah disini Agak susah bukanya Yah gak bisa buka men Susah Ini hujan gede banget Dari pagi jam 1-an gitu Sekarang ini kita lagi siap-siap Mau sarapan dulu sih Gak ada deh Kita mau sarapan dulu aja Untuk jam sarapannya itu Sebenernya sampai maksimal Di jam 11 siang juga masih bisa sih Tapi berhubung kita tuh udah lapar banget Makanya di jam 7 pagi ini Kita udah langsung ke restoran resort ini aja Buat dapetin sarapan kita Dan kadang-kadang kita tuh Sempat jalan-jalan sore muterin resortnya ini Jadi setau kita sih Untuk ke bagian restoran resort Tempat lokasi sarapannya itu Lewat tangga yang ini nih Tapi ternyata sebenernya Ada tangga khusus yang memutar itu Yang tuntuk akses ke tempat sarapannya ini Tapi pada akhirnya sama-sama aja sih Ujung-ujungnya sampai juga disini Kalau kita lihat sih Sarapannya itu jenis sistem Buffett ya Tapi sebelum dimulai Kita ke petugas resortnya dulu Buat infoin asal kamar kita Nah jadi ini ya Pilih menu sarapan kita Dan kita juga milih untuk makan Di bagian luar dari restoran resortnya ini Biar lebih seger aja gitu Walaupun di luar tuh ini Masih suasana gerimis sih cuacanya Tetapi enaknya sih Udara tuh sekarang jadi lebih segar Dan lebih sejuk ya Untuk pagi hari ini di Kuta Nah sekarang kita mau santap Sarapan kita dulu Sebelum kita mulai bahas review detailnya Soal tempat ini Dan selamat pagi Ini sudah pagi harinya disini Kita sudah inapin tempat ini Satu hari satu malam Ini tuh namanya tuh Golden Tulip Jineng Resort Yang sudah kita inapin dari kemarin ya Walaupun memang kita tuh ada sedikit Masalah soal tempat ini ya Dimana kita pesennya tuh Salah lihat Jenis pesenannya Kita pesennya awalnya yang 8 jam Tapi akhirnya kita request Ke yang satu hari aja Sudah kita jelasin dong Waktu sebelumnya itu Dan seperti biasa Setelah kita inapin tempat ini Kita mau bahas soal kelebihan Sama kekurangan dari tempat ini Kita mau itu dari kelebihannya Lokasi yang strategis Dan berada di Kuta ini tuh Jadi kelebihan pertama di resort ini Jadi dari sini kita mau ke Patai Kuta itu deket loh Dan karena ada di kawasan kota Kita mau pesen beragam jenis makanan Untuk delivery juga bisa Dan gak masalah Asal kita ambil sendiri Di depan lobby resortnya ya Jadi buat yang pengen liburan Tapi akses kemana-mana deket Ini tuh pas banget sih resortnya Kelebihan keduanya adalah Nyamannya kamar di resort ini AC kamarnya itu dingin Kasurnya empuk dan luas Kita tuh juga dapetin jendela besar Yang bikin pencahayaan alami kamarnya Ini makin enak banget juga Lalu untuk kecepatan wifi-nya itu Seperti ini ya Lumayan oke Tapi stabil-stabil aja sih wifi-nya Jadi kamarnya ini nyaman banget Dan lalu untuk kekurangan dari resort ini tuh Ada dua aja sih Kalau dari pengamatan dan pengalaman kita Untuk kekurangan pertamanya itu Udah beberapa kali kita curhatin sih Sepanjang video ini Yaitu pintu balkonnya ini Susah loh buka dan tutupnya Jadi kadang kita tuh Mau santai-santai di balkon Juga jadi males sih Buat buka tutup pintunya ini Ini tuh emang gak terlalu besar ya Kekurangannya Tapi cukup mengganggu juga Semoga aja Hal ini tuh cuma terjadi Di kamar yang kita inepin ini ya Kekurangan keduanya ini Menurut kita sih cukup fatal ya Yaitu sayangnya Pada saat kita menginap Kolam renang di tempat ini tuh Sedang tidak bisa digunakan Warna air kolam renangnya itu hijau Dan ada pembatas garis kuning Kayak gini nih Ini entah karena emang Belum ada jadwal maintenance Atau gimana Kita kurang tahu sih Menurut kita ini sayang banget sih Padahal taman di bagian tengah resortnya Ini kan udah luas Dan tertata dengan baik Tapi untuk kolam renangnya Statusnya sedang tidak bisa digunakan Pada saat kita menginap disini Dan setelah kita tadi bahas detail ya Soal kekurangan sama kelebihan tempat ini Jadi overall gimana Soal tempat ini Golden Tulip Jindeng Resort ini Di Kuta ya Bali Menurut kita Dengan harga segitu Ini tuh tempatnya Masuknya ke kategori cukup Oke sih ya Jadi sebenernya kita Nggak kecewa-kecewa banget Tapi juga kita nggak Nggak excited-excited banget Jadi ini kayak decent aja sih Hotelnya oke gitu ya Kekurangannya cukup mengganggu Itu dua hal tadi Sudah kita sebutin sebelumnya Dan yang sangat membantu Bikin kita mood Tempat ini bagus buat kita Itu soal sarapannya Yang ternyata banyak banget Pilihan menunya ya Waktu tadi pagi itu ya Jadi overall tempat ini sih Cukup kita rekomendasiin Kalau kamu yang pengen nginep disini Itu lumayan deket ke pantai kuta Di pusat kota juga Jadi ini nggak jauh kemana-mana Untuk pesan makanan Ataupun mau ke banyak tempat disini Cukup deket kemana-mana Jadi overall tempat ini Oke-oke aja sih Buat liburan kamu di Bali Jadi kayak gitu aja ya Review lengkap kita soal tempat ini Kamu suka sama video kali ini Bisa di like aja Kalau menurut kamu tempat ini cukup Oke untuk liburan kamu Kamu bisa share video ini Ke teman deket kamu Ataupun orang terdeket kamu Buat kamu ajak liburan bareng misalnya Sampai ketemu lagi Di video kita selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax